Profil Rizky Rido, Kapten Timnas Indonesia di SEA Games 2023 Kemenangan Timnas Indonesia atas Thailand pada final sepak bola SEA Games 2023 tidak bisa terlepas dari peran Kapten Tim yang sukses menjadi tumpuan utama squad Ia adalah Rizky Rido, back tengah andalan Timnas Indonesia U22 Rido berhasil menunjukkan performa terbaiknya dalam memperkuat benteng pertahanan Timnas Hasilnya, Timnas Indonesia sukses menyabet emas setelah menumbangkan Thailand dengan skor 5-2 Mau tahu seperti apa profil dan perjalanan karir profesional seorang Rizky Rido? Simak selengkapnya di video ini Profil Rizky Rido Rizky Rido adalah pemain sepak bola profesional kelahiran Surabaya Jawa Timur yang kini memperkuat Persija Jakarta dengan kontrak sampai 2026 Pemain muda kelahiran 2001 ini sudah bergabung dengan Timnas Indonesia dalam kelompok usia U19 Berikut profil dan biodata Rizky Rido Nama lengkap, Rizky Rido Ramadhani Tempat dan tanggal lahir, Surabaya tanggal 21 November tahun 2001 Tinggi badan 183 cm Posisi, back tengah, nomor punggung 5 untuk Timnas Indonesia dan 32 untuk Persebaya Perjalanan karir klub Di usia yang masih belia, perjalanan karir klub Rizky Rido masih terbilang minim Rido mengawali karirnya dengan bergabung ke sekolah sepak bola SSB Sumo Putro Setelah lulus dari sana, Rido bergabung dengan klub Elfaza yang juga memiliki SSB di Surabaya Kemudian pada 2019, Rido bergabung dengan Persebaya Yud Nama Rizky Rido baru dikenal luas setelah sukses masuk skuad Persebaya U20 yang berlaga di Elite Pro Academy U20 pada 2019 Secara mengejutkan, Rido langsung dipromosikan ke skuad Persebaya Senior pada tahun 2020 Rizky Rido menjalani laga debutnya bersama Persebaya pada tanggal 11 Januari tahun 2020 Saat menjalani laga uji coba melawan Persis Solo Namun pada April tahun 2023, Rizky Rido resmi hijrah menuju skuad ibu kota Persija Jakarta Ia dikontrak oleh Persija selama 3 tahun, atau hingga 2026 mendatang Karir di Timnas Kemampuan spesial yang dimiliki Rizky Rido ternyata dilirik oleh pelatih Timnas Indonesia U19 saat itu yakni Fahri Hussaini Rido dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U19 dalam kompetisi piala AFF U19 pada 2019 Rido memperkuat lini pertahanan Timnas saat itu Piala AFF 2020 Pada piala AFF 2020 di Singapura Rizky Rido kembali dipercaya untuk mengisi materi skuad Timnas Indonesia Kali ini, Shin Tae Yong langsung memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi back skuad Garuda Hasilnya, Rido dan teman-teman berhasil mencapai partai final, meski akhirnya kalah dari Thailand SEA Games 2023 Rizky Rido kali ini dipercaya sebagai kapten Timnas Indonesia di ajang SEA Games 2023 Kamboja Rido berhasil tampil stabil, dan membawa teman-temannya menyabat medali emas untuk Indonesia dengan mengalahkan Thailand 52 Itulah tadi profil Rizky Rido, kapten sekaligus back tengah andalan Timnas Indonesia di SEA Games 2023 Di usia yang masih muda, kesempatan masih terbuka lebar bagi Rido untuk sukses berkarir sepak bola